Masa surat edaran bisa mengalahkan keputusan pengadilan, yaitu... Sekarang ini, sekarang ini, kedipan mata penguasanya bisa mengalahkan undang-undang dasar. Ya, terima kasih yang mulia Prof. Arief, yang pertama dari KPU. Aku, memang ketika dalam mencermati kuasa hukum, apa, fundamentum peten dikuasa hukum pemohon, kemudian saya menerangkan dalam poin 10 itu, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf BPMK, yunto pasal 9 PMK nomor 6 tahun 2018, intinya bahwa pokok permohonan yang bergaitan dengan sengketa hasil perhitungan suara atau hasil pilpres itu harus memuat paling tidak adalah 3 hal, yaitu mengenai perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon, kesalahan dari perhitungan suara oleh termohon, kemudian perhitungan yang benar oleh pemohon, dan kemudian pada bagian permohonan itu ada berupa suatu petitum akhirnya yang memuat permintaan untuk membatalkan penghitungan suara oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Erhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas, nah kali ini kita akan interview, kita akan cecar, dalam dicecar dialog cerdas secara refli, seorang profesor, masih muda sebenarnya, masih adik angkatan saya walaupun mukanya kelihatan boros, dia adalah profesor Edi Hiarith, yang sempat happening ketika ada sengketa atau perselisian hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, kita langsung menghubungi beliau di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Edi. Waalaikumsalam Prof Hefli, meskipun belum Prof, saya panggil Prof untuk akun space, setepat Prof. Amin, amin, amin. Jadi Sobat Erhas kalian, dia asli profesor dia, kalau saya sering nih, panggil Prof juga, tapi provokator, soalnya nggak serajin dia yang suka mengumpulkan kum, saya pangkat akademik aja belum ada, Prof Edi memang berbasis di kampus sejak lama, kalau saya baru tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Taruman Negara Jakarta itu sejak 2017, 2017, itu pun jarang juga, terlalu aktif ya. Jadi bisa dibilang saya ini free player, pemain bebas. Kalau beliau pemain bebas yang melekat di kampus. Ed, siap. Jadi kadang-kadang karena MTHD angkatan saya, saya panggil Ed, kadang-kadang saya panggil Prof, ya kan? Bebas, feel free. Bebas, feel free. Karena begini, Sobat Erhas kalian, saya pernah mengospek dia, begitu saya bentak melotok dia. Tahun 93. Iya, jadi Prof Edi ini angkatan 93, saya 89. Jadi waktu saya mengospek dia, melotok dia. Bersama anak almarhum Afan Gafar ya, ahli politik kita yang juga sudah berpulang. Jadi waktu itu satu angkatan ya, namanya Erlangga ya. Erlangga Gafar. Erlangga Gafar ya, satu angkatan. Tapi rupanya Erlangga tidak berkecimpung di dunia politik, kita hanya di dunia korporasi ya. Prof Edi, ini di channel Revli Haruni, gak main basah-basian. Mau tanya langsung sama Joko Chandra. Siap. Setelah ditangkap Joko Chandra, apakah dia akan menjalani langsung sisa tahanan, atau bukan sisa tahanan, tahanan yang cuma 2 tahun itu enak banget ya. CC ratusan miliar cuma kena 2 tahun. Atau bagaimana sebelum kita bicara kemungkinan tindak pidana lainnya yang dia sudah lakukan? Ya, kalau merujuk kepada putusan PK dalam kasus Joko Chandra yang di-PK oleh Jaksa, maka dia hanya menjalani pidana 2 tahun. Tetapi kemarin kan ketika diserahkan dari kabar skrim, Komisaris Jenderal Sigit Lise Prabowo kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Ali Mukartono untuk dieksekusi. Ini kan dia ditahan di rutan Salemba yang notabene itu adalah milik kepolisian. Mengapa dia masih dititipkan di situ? Ini memberi sinyal kepada kita bahwa kasus Joko Chandra yang lain akan segera diproses, atau dalam proses ya. Apalagi dalam kasus tersebut ada seorang jenderal berbintang yang sudah ditersangkakan. Berarti ini hanya tinggal menunggu waktu bagi Joko Chandra. Tetapi kemarin itu eksekusinya adalah eksekusi untuk putusan PK yang mengganjarnya dengan 2 tahun. Nah, tapi yang ngeri-ngeri sedapnya ini calon lawyernya, belum apa-apa, calon lawyer itu sudah menyampaikan statement publik Prof. Otto Hasibuan ya, mengatakan siapa bilang Joko Chandra pelarian teburonan. Enggak, dia orang bebas karena dalam ponis 2 tahun itu tidak ada perintah untuk dihukum. Itu bagaimana menurut Prof. Edi? Ya, ini bukan menurut saya, menurut UHA. Jadi memang ini saya bacakan saja, Prof. Reflis, supaya tidak salah, tidak bias ya. Memang pasal 197 UHA menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ada 12 poin. Poin ke-11 itu bunyinya begini. Perintah supaya terdakwa itu ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Itu ayat 1 huruf K. Lalu kemudian ayat 2-nya mengatakan begini. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L dalam pasal ini mengakibatkan putusan ini batal demi hukum. Jadi memang saya mau katakan bahwa memang Oto Hasibuan ini cukup jeli. Apabila memang benar, di dalam putusan PK tersebut tidak ada perintah apakah ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Karena konsekuensinya itu tidak main-main. Konsekuensinya adalah batal demi hukum. Jadi memang kemudian wajar ketika Oto bertanya, yang dieksekusi ini putusan mana? Karena memang di dalam putusan PK itu tidak ada perintah apakah tetap dalam tahanan, ditahan, ataukah dibebaskan. Sekali lagi dengan asumsi bahwa pernyataan Oto Hasibuan itu benar, maka ini memberikan komplikasi yuridis yang serius, yang tidak main-main. Karena ayat 2-nya mengatakan putusan itu batal demi hukum. Memang... Prof. Edis sudah baca putusannya? Saya belum pernah membaca. Sekali lagi saya belum pernah membaca. Tapi kalau betul-betul ini tidak ada, ini serius, Prof. Yang kedua yang mau saya katakan, pasal ini pernah di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Ya, pernah di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pasal 197 ayat 2. Artinya tidak memuat apakah perdakwa itu tetap dalam tahanan, ditahan, atau dibebaskan. Yang tadinya menjadi batal demi hukum, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita harus ingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan terjadi sesudah putusan PK-nya Joko Chandra. Dan itu tidak berlaku surut. Ini yang saya katakan bahwa kalau betul putusan PK Joko Chandra demikian, itu memberikan komplikasi hukum yang cukup serius. Karena sekali lagi, kalau betul tidak ada perintah sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf K, mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Nah itu, ini saya katakan yang bilang, ini kuat bukan saya. Oke. Saya kadang-kadang gatel untuk menyelah pertanyaan, tapi saya diperingatkan oleh Sobat ERA sekalian, tolong dong jangan diselah kalau narasumber lagi menjelaskan. Jadi Prof. Edy, silakan menjelaskan dan saya diam saja nanti. Tapi yang ingin saya garis bawahi lagi, untuk informasi ya Sobat ERA, putusan MK itu tahun berapa, PK-nya tahun berapa ya? Kalau PK itu kan tahun 2009, kalau saya bilang, 2008 atau tidak? 2009. Jadi buron kan selama 11 tahun. Jadi 11 tahun. Kemudian putusan MK itu seingat saya tahun 2012. Oke. Tapi yang saya ingat persis, putusan PK itu, putusan MK itu dikeluarkan ketika Prof. Mahfud masih menjabat sebagai Ketua MK. Oke. Kalau Prof. Mahfud sebagai Ketua MK, ya? Itu kan 2008 sampai 2012. Iya. 2008 sampai 2013. 2013, ya. Putusan itu seingat saya 2012. Oke. Luar biasa ya. Jadi itu ada komunitas buku tersendiri. Saya lanjutkan ya, Prof. Oke, silakan. Kesalahan Joko Chandra, satu, dan itu berakibat fatal. Apa kesalahannya? Nah, dia melarikan diri dari eksekusi. Terlepas bahwa apakah putusan itu batal demi hukum atau tidak. Ketika dia melarikan diri dari eksekusi, itu merupakan perbuatan pidana tersendiri. Itu kesalahan fatal. Seharusnya waktu itu, ketika memang betul putusan PK, Mahkamah Agung itu tidak disertai perintah apakah terdakwa tetap dalam tahanan, ditahan atau dibebaskan, seharusnya memang putusan itu dilawan. Ya, putusan itu seharusnya dilawan. Tetapi yang dilakukan oleh Joko Chandra kan tidak melawan. Tetapi justru melarikan diri. Dia melarikan diri ini memang kesalahan yang fatal yang sangat besar menurut saya. Ya, orang kan biasa kan. Kalau tidak kuat melawan, melarikan diri. Jadi itu taktik namanya hit and run. Ya, hit and run. Oke, berarti kalau begitu ya, ada... Oke, sebelum saya mau ngomong soal yang lain lagi, pertanyaannya adalah, terlepas dari tindak pidana dia melarikan diri, ya, kemungkinan juga ada tindak pidana lainnya, ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Jaksa terhadap eksekusi Joko Chandra ini? Terhadap PK 2009 itu? Ya, sekarang, apa namanya, Jaksa ini kan dia hanya melaksanakan putusan pengadilan. Artinya, begitu orang itu sebagai buron, berarti eksekusi itu kan belum dilaksanakan, Prof. Maka, tindakan Jaksa itu on the right track. Dalam pengertian bahwa dia memandang putusan PK itu seperti apa adanya. Bahwa nanti dia akan di-challenge oleh kuasa hukum Joko Chandra. Karena itu different story, ya. Karena bisa saja kuasa hukum Joko Chandra melihat penahanan ini atau eksekusi ini tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena tidak ada perintah sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf K. Tetapi, katakanlah ini ya, apa namanya, dalam kondisi, ya, worst case, kondisi yang paling buruk. Kalau toh penahanan itu, eksekusi itu tidak sah, tetapi sekarang kan ada penahanan juga yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam tugaan tindak pidana lain. Artinya apa? Tidak serta-merta lalu kemudian dia dibebaskan. Ya, tidak serta-merta dibebaskan. Jadi, ketika dia ditahan di rumah tahanan di Salemba, itu adalah otoritasnya Polri, itu memberi sinyal untuk sesegera mungkin mengungkapkan kasus baru. Jadi, menurut saya, Prof, sesegera mungkin saja kabar reskri mengusut kasus satu adalah dugaan dokumen pasu, dan yang paling berat sebetulnya ini adalah persoalan penyuapan. Jadi, bisa dibayangkan, dia bisa mendapatkan surat izin, kemudian pencabutan red notice, kemudian yang berikut ada surat keterangan dokter dan lain sebagainya, ya, tidak ada makan siang yang gratis lah. Dan itu pasti ada duga keras setelah terjadi suap-menyuap, itu maksudnya kepada tindak pidana korupsi. Jadi, Joko Chandra bisa diancam pasal 12, sementara yang menerima suap, ancamannya ada pada pasal 5, kira-kira begitu. Pasal 12 KUHP ya? Bukan, undang-undang tindak pidana korupsi. Ah, oke. Biar Soma Ehra paham, ya. Ya, jadi pokoknya itu antara pasal 5, pasal 12, soal suap-menyuap. Dan itu memang, apa, ancaman pidana-nya cukup tinggi. Ah, sekarang Prof, Polri kan sudah menetapkan tersangka yang terkait dengan pelarian dan burunannya Joko Chandra termasuk segala macam surat izin. Artinya, saya, Joko Chandra, ya, Joko Chandra akan dipasang dengan pasal 55. Pasal 55 ini bisa ada dua kemungkinan. Apakah dia yang menggerakkan, atau juga bisa dia yang kemudian, apa namanya, menyuruh lakukan. Ini, ini 55 KUHP ya? Betul. Tapi, dalam konteks suap-menyuap, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada menyuruh lakukan. Yang ada adalah pesuap dan yang disuap. Kalau pemalsuan, bisa. Untuk ke pasal 263, untuk pasal 55 KUHP. Tapi, kalau korupsi, ada pasalnya tersembiri. Jadi, dia bisa dikarenakan dalaam berlapis. Untuk, walaupun tindak pidananya bermacam-macam, ya, itu bisa di dalam satu proses cukup, ya? Dawaan berlapis. Dawaan berlapis, ya? Dawaan berlapis, kumulasi. Berarti, daawaan primernya, ya, paling besar kan penyuapan, ya? Jadi, bukan daawaan primer subsidiar, prof, tapi ini daawaan kumulasi. Kalau daawaan kumulasi itu, ya, daawaan pertama adalah tindak pidana korupsi, Jadi, daawaan kedua adalah soal pemalsuan, daawaan ketiga, dia melarikan diri dari pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi, ada tiga. Jadi, all together, ya, dalam satu proses. Betul, ya. Tapi begini, Prof. Eddy, kita kan juga butuh kepastian hukum, ya, karena kan sebuah tindakan hukum itu harus ada kepastiannya. Sekarang ini, status eksekusi itu, eksekusi sebagai apa, Joko Jandra? Eksekusi yang dua tahun, ataukah eksekusi sebagai calon tersangka? Eksekusi sudah pasti eksekusi yang dua tahun. Sudah pasti eksekusi yang dua tahun. Karena berdasarkan perusahaan TKD adalah terpidana. Oke. Eksekusi yang dua tahun. Nah, komplikasinya adalah apa room yang tersedia bagi Joko Jandra melalui lawyernya, pengacaranya tentu, ya? Bisakah kemudian melakukan lugatan, baik secara perdata maupun pidana, gitu, atas eksekusi tersebut? Nah, itulah. Jadi, itu saya kira nanti tugas dari penasehat hukum. Ketika dia memandang bahwa putusan itu batal demi hukum, karena tidak memuat pasal 197 ayat 1 huruf K, maka sangat mungkin akan dilakukan pra-peradilan. Kalau dilakukan pra-peradilan, ini kan adalah persoalan sah tidaknya penahanan. Penahanan ini bukan penahanan dalam pengertian di proses penyidikan, tetapi penahanan dalam konteks eksekusi. Lalu kemudian, seandainya itu dimenangkan, maka dapat saja dilakukan lugatan ganti kerugian. Itu sudah berbeda lagi dengan persoalan sah tidaknya penahanan. Itu yang saya kira dapat dilakukan oleh penasehat hukumnya Joko Chandra. Sementara, yang selama ini terus bergulir, itu kan adalah upaya Joko Chandra untuk melakukan PK. PK di pengadilan negeri Jakarta Selatan, namun berulang kali, dia tidak hadir. Kalau dia hadir, kan pasti dieksekusi. Sehingga kemudian itu ditolak dengan alasan Joko Chandra tidak hadir. Ini kan berarti Joko Chandra akan melakukan kontra PK terhadap PK yang menghukum dia dengan putusan dua tahun penjara. Dia melakukan kontra PK ini, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar. Tetapi, kira-kira kalau kita melihat alur perjalanan perkara ini ditambah dengan putusan mahkamah konstitusi yang tidak membolehkan jaksa melakukan PK, saya kira kuasa hukum Joko Chandra akan memberikan nofum, bukti baru berupa putusan mahkamah konstitusi yang tidak membolehkan jaksa untuk melakukan PK, itu dianggap sebagai nofum, sehingga dengan demikian mencoba untuk membatalkan putusan PK tahun 2009 yang mengganjah hukuman dua tahun terhadap Joko Chandra. Itu tahun berapa itu putusan MK yang melarang jaksa melakukan PK? Saya tidak hafal persis, kalau saya tidak salah, kalau tidak 2016 atau 2017 ya. Tapi, dengan putusan MK itu memang jaksa sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan peninjauan dan pengadilan itu bisa dianggap nofum. Iya, tetapi ketika waktu PK dilakukan, kan itu putusan MK kan belum ada. Dan putusan MK tidak berlaku. Oh, betul. Tetapi, harap diingat, pasal 1 ayat 2 KUHP itu berbunyi yang begini ya. Jika terjadi perubahan perundang-undangan bidana, maka harus diambil putusan yang lebih meringankan. Perubahan perundang-undangan itu, Mas Refley, itu ada tiga teori. Tapi, yang dipakai itu hanya dua teori. Ya, itu yang disebut dengan istilah Formel-Lirir. Formel-Lirir itu adalah teori formil. Teori formil itu mengatakan bahwa perubahan perundang-undangan itu semata-mata hanya menyangkut ancaman pidana. Jadi, misalnya yang tadinya itu lima tahun penjara berubah menjadi empat tahun penjara. Maka, diambil yang meringankan yang empat tahun penjara. Yang kedua adalah ajaran material terbatas. Yang disebut dengan istilah Beperte Material-Lir. Ajaran material terbatas ini perubahan tidak hanya pada undang-undang pidana, tetapi pada undang-undang lain yang mempengaruhi undang-undang pidana. PK yang tidak dibolehkan kepada Jaksa melakukan PK, ini kan dianggap sebagai hal yang meringankan. Meskipun ketika dalam kasus Joko Chandrat, Jaksa masih dibolehkan untuk melakukan PK. Ini bisa dianggap nofum. Bahkan dalam ajaran material Lir itu, saya kasih contoh konkret. Begini, Mas Refli. Katakanlah sekarang ya, saya mencuri di ancam hukuman 5 tahun penjara. Kemudian, karena ancaman maksimumnya 5 tahun penjara. Sekarang saya difonis 5 tahun penjara. Saya sudah menjalani hukuman, katakanlah 3 tahun. Ketika 3 tahun saya menjalani hukuman, tiba-tiba KUHP berubah. Bahwa ancaman maksimumnya bukan 5 tahun, tapi 3 tahun. Ini bisa dianggap sebagai nofum. Dan saya bisa dibebaskan. Karena apa? Karena ada perubahan perundang-undangan. Meskipun, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kalau ada perubahan perundang-undangan, maka kepada si tersangka, terdakwa, atau terpidana, harus diambil keputusan yang meringankan. Itu harus dengan upaya hukum dulu, atau otomatis? Betul, upaya hukum. Upaya hukum. Oke. Jadi, saya bisa memahami, ketika Joko Chandra melakukan PK, dengan berlandaskan nofum dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi. Nofumnya itu putusan Mahkamah Konstitusi ya? Iya. Pak Anda baca? Iya. Janganlah prop terlibat dalam memberikan... Oh, bukan. Saya belum baca. Saya belum... Oh, belum baca. Saya belum baca, tapi saya mendengar salah satu yang akan dijadikan nofum adalah putusan MK bahwa Jaksa tidak boleh MK. Itu terhadap PK yang sudah diajukan, ataukah yang mau diajukan lagi? PK yang akan diajukan untuk mengkontar PK Jaksa yang mengganjar dia 2 tahun penjara. Oke. Karena kemarin kan sudah mengajukan kontra PK, tapi tidak diperiksa. Karena dia... Itu belum dianggap dia mengajukan. Jadi... Oke. Belum dianggap dia mengajukan. Karena apa? Belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Hanya persoalan formil. Dia tidak hadir. Karena Joko Chandra tidak hadir. Jadi belum dihitung sebagai PK belum. Oke. Prof. Eddy, saya agak lupa-lupa ingat, ada putusan MK juga, dan kemudian mungkin dijelaskan, KUHAP-nya, mengenai TK yang berkali-kali itu. Itu sejauh mana pembatasannya dalam kasus pidana seperti Joko Chandra itu? Ya. Ini... Saya agak cerita mendasar ya. Ya. Bahwa sebetulnya instrumen peninjauan pembali itu tidak dikenal dalam hukum pidana. Jadi karena itu kalau kita membuka HIR, tidak pernah ada PK dalam konteks hukum pidana. PK baru ada dalam hukum pidana di dunia ini dalam kasus Dreyfus yang terjadi di Perancis pada tahun 1936. Jadi orang sudah diputus bersalah, Dreyfus ini dianggap membocorkan rahasia dalam Perang Dunia Pertama, kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup, tetapi ada nofum. Ada nofum bahwa dia, sebetulnya bukan dia yang membocorkan rahasia itu. Lalu kemudian dibebaskan melalui... Ya, melalui peninjauan kembali. Mas Refli, satu hal yang harus saya katakan di sini supaya awam, terutama supaya Mahkamah Agung kita itu paham, sebetulnya PK itu kan disebut dengan istilah alat-alat hukum yang amat sangat luar biasa. Karena itu adalah alat hukum yang luar biasa, jadi tidak boleh sembarangan. Di Indonesia ini kan orang melihat PK itu sebagai paradilan tingkat 4. Jadi, di dunia ini perkara dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung itu ibarat kerucut. Kecuali di Indonesia. Dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung itu ibarat pipa maralon. Ketulah ke atas sampai ke PK pun, dia menganggap itu adalah paradilan tingkat 4. Ada satu, Mas Refli, ada satu pemeriksaan PK yang di Indonesia ini tidak dimiliki di negara lain di dunia. karena PK itu dia akan merubah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PK di seluruh dunia itu diperiksa oleh semua Hakim Agung. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia kan hanya tiga orang yang memeriksa PK. Padahal, bayangkan ini putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dirubah. Untuk menandakan kehususan itu, itu seharusnya diperiksa oleh semua Hakim Agung. Minus Hakim Agung yang memeriksa itu pada tingkat kasasi. Jadi kalau yang di PK itu adalah pemeriksaan kasasi, maka Hakim Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi tidak boleh memeriksanya. Tetapi Hakim Agung selebihnya harus memeriksa PK tersebut. Alasan PK menurut BUHAB itu kan tiga. Satu ada nofum, dua ada kehilafan yang nyata, dan yang ketiga adanya pertentangan antara pertimbangan dan putusan. Mahkamah Konstitusi kemudian membolehkan PK lebih dari satu kali. Ini ada plus minusnya. Saya sampaikan minusnya dulu. Minusnya ini, Mahkamah Konstitusi melanggar asas di dalam hukum, pidana yang berbunyi, res judicata in criminalibus. Res judicata in criminalibus itu artinya harus ada akhir dari perkara pidana. Itu untuk menjamin kepastian hukum. Kalau PK itu dibukul kelebih dari satu kali, tidak ada kepastian hukum. Ini melanggar asas res judicata in criminalibus. Harus ada akhir dari suatu perkara. Itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya begini. Siapa yang menjamin bahwa setelah PK pertama, katakanlah PK pertama, kemudian ada nofum yang baru timbul setelah PK pertama itu dilakukan, maka demi keadilan bisa dilakukan PK. Oleh karena itu, saya mengatakan, oke lah, kalau memang Mahkamah Konstitusi membolehkan PK lebih dari satu kali, menurut saya, supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum, ya silahkan dibatasi dalam pengertian begini, PK lebih dari satu kali jika dan hanya jika ada nofum. Jadi kalau PK lebih dari satu kali untuk PK kedua, syaratnya harus dibatasi. Kalau tadinya syarat PK itu ada tiga, nofum, kehilafan yang nyata, dan adanya pertentangan antara pertimbangan dan putusan, maka PK untuk kedua itu hanya dibatasi nofum. Sudah tidak bisa lagi beralasan kehilafan atau ada pertentangan antara pertimbangan dan putusan. Karena seharusnya, ini sudah harus bisa diulas dalam PK yang pertama. Untuk PK kedua, PK ketiga hanya dibolehkan jika nofum. Kalau tidak, harus ditolak. Karena nofum itu kapan timbunya kan kita nggak tahu. Nah ini saya kira mencoba mencari solusi mengenai persoalan putusan MK yang boleh PK lebih dari satu kali. Tetapi Mahkamah Agung itu, saya lupa persis Mas Refri, apakah peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung itu sudah tidak bisa lagi membolehkan. Ya, dia membatasi. Makanya dia bilang putusan MK itu ditentang oleh Mahkamah Agung. Ya, itu saya tidak tahu, Mas. Apakah itu dalam peraturan Mahkamah Agung atau dalam surat edaran. Kalau seingat saya, seingat saya itu dalam surat edaran, Mas. Ini juga yang selalu saya kritik, ya. Mas Refri tentu lebih tahu dari saya. Apa kekuatan hukum satu surat edaran? Surat edaran itu nggak ada baju hukum dalam peraturan penduduk-undangan kita yang namanya surat edaran. Nah itu secara ketata negaraan bagaimana apa surat edaran itu mempunyai kekuatan mengikat. Lalu bagaimana surat edaran dengan suatu undang-undang atau putusan pengadilan. Masa surat edaran bisa mengalahkan putusan pengadilan? Nah itu... Sekarang ini, sekarang ini kedipan mata penguasanya bisa mengalahkan undang-undang dasar. Jangankan surat yang tertulis, ya kan? Biasa itu. Karena orang kemudian lebih takut pada geser kekuasaan ketimbang dengan hukum, kan begitu. Prof. Eddy, ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan Joko Chandra ini? Oh ya, sebelum itu, seberapa kuat untuk tindak pidana baru tadi? Oh, sangat kuat. Oh, sangat kuat, ya? Amat sangat kuat. Kalau untuk Joko Chandra itu, makanya saya terus terang saja, saya kira langkah cepat yang dilakukan oleh TORI, dalam hal ini oleh Kabar Reskrim, ya, Komisari Jenderal Istiris Jigit Prabowo, ini yang harus diapresiasi, ya. Ada dua hal, Mas. Yang pertama, dia harus menurut secara institusional tidak terlibat. Dan yang kedua, ini memang harus sesegera mungkin. Sebab apa? Sebab yang tadi saya khawatirkan, kejelian Prof. Otto untuk melihat kelemahan dari keputusan PKA ini, ini kemudian bisa membebaskan dia. Oleh karena itu, memang Kabar Reskrim harus secepat mungkin untuk memproses, satu adalah pemalsuan dokumen yang sudah nyata-nyata ada, kan dia melarikan diri dari ekseman. Karena saya kira, dan saya yakin, aku yakin, bahwa pasti dapat surat izin itu kan, ya, tidak ada makan siang yang gratis, Mas Revo. Jadi pasti ada soal. Dan saya kira pohon harus lengkas untuk membersihkan institusinya. Kemarin di fotonya mereka makan siang memang, makan siang di Malaysia. Ada pengacara dan jaksa, ya. Lalu soal jaksa Pinangki itu apa urusannya lagi? Ya, itulah saya katakan, ini kan yang terlibat, saya kira tidak hanya polisi ya, kalau sampai ada suatu dugaan makan siang bersama itu, padahal dia dalam status buron itu, saya kira itu menjadi warning bagi Kejaksana Agung untuk juga membersihkan institusinya. Jadi harus segera mungkin, apa namanya, mengikuti langkah polri. Kalau polri kan langsung itu ada yang jadi tersangka. Ya, saya kira harus seperti itu. Oke, luar biasa Prof. Edinya, asas pradugata pesannya tinggi sekali. Nama nggak pernah mau disebut ya? Biar yang sedih kempewawancara saja. Oke. Pengacara dan jaksa itu bilang, mereka makan siang gratis kok, nggak bayar itu? Yang bayarin katanya Joko Chandra, jadi nggak benar juga, no freelance. Kami freelance ya. Prof. Edi ya, itu sepertinya skenario-nya. Tapi yang menarik adalah, ketika misalnya pra-peradilan dilakukan, tiba-tiba Joko Chandra dibebaskan, itu demi hukum harus dibebaskan. Begitu. Kalau merujuk kepada pasal 197, puhab ayat 2, ya, putusan itu batal demi hukum. Kalau putusan itu batal demi hukum, maka dia harus dibebaskan demi hukum. Itu sekali lagi loh, Mas Levy, dengan catatan kalau putusan PK tidak ada ketentuan pasal 197, ayat 1, Ruf Kalu. Saya belum membaca. Oke. Oke. Itu satu. Tapi begini, yang saya katakan, batal demi hukum itu apa? Null and void itu, suddenly, ataukah harus ada upaya hukum dulu? Tidak. Kalau namanya batal demi hukum itu, suddenly. Saya kasih contoh konkret, Mas Refli, mungkin Mas Refli masih ingat kasus Mukhtar Fakfahan. Mukhtar Fakfahan itu kan dia bebas demi hukum. Karena apa? Karena penahanan dilakukan, jadi perkara waktu itu masih tingkat kasasi. Dia tetap dalam tahanan, meskipun jangka waktunya sudah lewat. Sehingga waktu itu, adik Anjoyo Sucipta memutuskan dia bebas demi hukum. Itu suddenly seketika pada saat itu. Langsung dia dikeluarkan. Oke. Ya. Ya, tadi kalau misalnya tidak mau dikeluarkan, ya, berarti kan upaya yang dilakukan pra-pradilan. Betul. Nah, kalau pra-pradilan kemudian membebaskan, itu harus segera? dieksekusi? Sudah, ya, saat itu. Seketika saat itu. Saat itu. Kalau tidak dieksekusi, berarti bisa berbuah gugatan balik? Betul. Bisa. Bisa kan, karena gugatan dan kerugian atau kemudian penyelagunaan kewedangan. Oke. Perbuatan melawan hukum juga enggak? Ya. Paling masuknya ke-1366 KUH Perdata ya. Apa? Perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Ya. Oke. Oleh karena itu, Mas Dapri, saya selalu menekankan Polri harus bekerja cepat untuk tetap menetapkan dia sebagai tersangka dan ditahan. Ini mungkin just in case kalau pra-pradilan itu menang. Kalau sekarang kan tidak mungkin bisa ditahan karena dia bukan tersangka. Belum tersangka. Belum tersangka. Belum tersangka. Kalau eksekusi yang dua tahun itu tidak sah, kan begitu. Ya. Lari lagi dong nanti. Ya, kalau dia sebagai orang bebas kan dia enggak boleh dicekal. Kecuali kalau dalam pemeriksaan ini segera Polri meminta untuk dilakukan pencekalan. Kan bisa. Ya. Ya. Orang kan bisa dicekal tanpa dalam status tersangka, kan? Bisa. Bisa. Boleh. Boleh. Soalnya itu kalau tidak salah dulu Prof. Yusril apa? Pernah mengajukannya ke MK gitu. Karena dicekal tapi tidak dalam status tersangka. Kalau nggak salah. Betul. Siapa ya? Kalau bukan Prof. Yusril Ocekaligi saya lupa. Salah satu dari dua. Itu kan yang kemudian dulu itu kan ada dua kali kemudian kalau tidak lalu kemudian dianggap dengan sendirinya sudah cekal itu sudah dicabut. Jadi dua kali nambah. Oke. Tapi putusan MK kan tidak mengabulkan, kan? Orang tidak boleh dicekal ketika tidak tidak dalam tersangka. Saya lupa persis. Saya lupa persis. Oke. Satu lagi Prof. Yusril sebelum kita beranjak ke isu lain mengenai keluarga negaraan Joko Chandra ini. Dia kan sudah punya keluarga negaraan Papua Nugini ya. PNG ya. PNG ini seperti liquid petroleum gas. jadi Papua Nugini dan kita tahu bahwa under pahukum Indonesia kalau Anda mendapatkan keluarga negaraan asing karena kehendaknya sendiri maka suddenly otomatis Anda kehilangan keluarga negaraan Indonesia-nya. Kan begitu. Walaupun di situ ada produk kotranya. Kemarin 2000. Oh iya. Tapi harus pun ada prosedur juga. Biasanya kan gitu kan. Kalau kita mencintai orangnya oh nggak bisa harus prosedur. Kalau kita nggak mencintai orang atau nggak ada kepentingan otomatis. Nah katakanlah dia otomatis kehilangan keluarga negara Indonesia-nya. Berarti dia warga negara PNG ya. Itu bagaimana proses hukum yang akan dilakukan terhadap yang bersahkutan termasuk juga kontra PK dan pra-peradilan yang dilakukan. Ada nggak pengaruhnya? Tidak ada. Tidak ada. Mengapa? Yang pertama ya. Yang pertama ketika dia difonis dalam putusan PK itu status dia adalah warga negara Indonesia waktu itu. Ya. Dia kemudian sebagai buron. Oke. Maka tetap itu menjadi kewenangan kita. Untuk dugaan tindak pidana lainnya yang belakangan. Pemalsuan kemudian apa namanya melarikan diri lalu kemudian dugaan korupsi itu pun tetap bisa dijerat. Meskipun katakanlah dia tidak memiliki kewargan negaraan Indonesia tetapi harus diingat satu lokus deliktinya itu kan terjadi di Indonesia karena lokusnya terjadi di Indonesia siapapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bisa dijerat dengan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia. Jadi persoalan kewargan negaraan itu tidak menjadi masalah. Oke. Prof. Eddy kalaupun tidak jadi masalah bisa nggak Indonesia kemudian di dalam proses peradilan tidak mengakui kewargan negaraan PNJ-nya lalu tetap menyebut bahwa dia adalah warga negara Indonesia karena ini kan konsekuensi dari nanti perlindungan hukum warga negara asing ya dia kan bisa minta kebantuan kedubes dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya itu teknis dakwaan ya jadi biasanya kalau di dalam dakwaan itu kan yang pertama adalah mengenai identitas terdakwa identitas terdakwa itu nama bla 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 bisa saja misalnya kewargan negara Indonesia atau kewargan negara lain atau apapun itu tidak menjadi persoalan yang penting yang penting yang dihadirkan itu adalah Joko Chandra yang dimaksudkan tempat tanggal lahirnya sama persis dengan orang yang disangkakan melakukan tindak-tindak itu jadi tidak menjadi persoalan di dalam enggak jadi persoalan juga alisnya tebal sama alisnya enggak tebal ya mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira sangat bermanfaat kalau ngomong dengan orang hukum pidana ini memang manfaatnya luar biasa karena inilah ilmu hukum yang lebih terukur sesungguhnya kalau hukum tata negara itu agak fleksibel administrasi negara agak lebih terukur tapi kalau pidana bayangkan soal waktu saja dipermasalahkan soal tempat waktu dan lain sebagainya soal unsur jangan-jangan soal senyum dan tidak senyum pun juga dipermasalahkan oke makasih banyak ya ya oke ya sobat deras kalian itu tadi interview saya wawancara saya dicecar ya dialekcer dan secara refli dengan Profesor Edi Omar Sarif Hiariz Ukran namanya ya itu dari unitas Gajah Mada kolega saya karena saya juga mengajar di pasca sarjana UGM mata kuliah pelujian undang-undang dan mata kuliah perselisian hasil pemilu tapi memang sejak setengah tahun belakangan ini sudah tidak pernah ke Yogyakarta lagi karena COVID-19 hanya webinar-webinar atau mengajar melalui aplikasi Zoom tapi yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar diuber pula di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share tia